Memirsa mantan Ketua Umum Partai Demokrat yang juga mantan anggota DPR RI Anas Urbaning Room siang ini bebas dari Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin Bandung, Jawa Barat. Informasi selengkapnya disampaikan langsung Jurnalis MGN Rifki Navis langsung dari LP Sukamiskin. Selama siang Rifki, bagaimana situasi di LP Sukamiskin? Saat ini apakah sudah ada tanda-tanda bahwa Anas Urbaning Room ini akan segera keluar dari penjara situ? Selamat siang Reno dan juga Pemirsa, memang saat ini kami laporkan langsung dari Lapas Sukamiskin Kota Bandung dan memang terkait dengan jadwal kebebasan masih sama yaitu pukul 14 waktu Indonesia Barat di mana tadi juga sempat sejumlah relawan ataupun simpatisan dari Anas Urbaning Room yang sekaligus juga pengamat politik seperti Bapak Murad kemudian masuk ke dalam Lapas dan berbincang kepada Anas Urbaning Room terkait bagaimana kiranya kesiapan Anas Urbaning Room menjelang kebebasan dan memang kalau dikatakan Anas Urbaning Room ini dalam kondisi yang baik, kondisi yang sehat dan dikatakan sudah siap untuk kemudian dibebaskan. Namun memang yang masih menjadi pertanyaan baik dari banyak awak media juga terkait dengan pidato yang akan dibawakan oleh Anas Urbaning Room selepas ia bebas dari Lapas Sukamiskin. Karena memang meskipun tadi sudah dilakukan dialog dari sejumlah simpatisan ataupun relawan masih belum mau membeberkan kira-kira apa saja yang akan nanti dibahas. Namun memang berdasarkan keterangan yang kami himpun besar kemungkinan akan tetap membahas tentang proyek hambalang yang menjerat Anas Urbaning Room kemudian juga ada sedikit membahas tentang Partai Demokrat dan juga memang kalau kita bisa gambarkan saat ini kondisinya simpatisan ataupun relawan dari Anas Urbaning Room ini sudah memenuhi halaman dari Lapas Sukamiskin di mana para simpatisan ini kemudian juga dengan kompak dan seragam mengenakan atribut berwarna putih untuk kemudian menyambut dan juga menjemput Anas Urbaning Room dan kami juga tadi sempat berbicara dengan beberapa simpatisan yang kemudian juga adalah anggota DPR dan kemudian juga adalah tokoh dari Partai Kebangkitan Nusantara maksud kami yang mengatakan memang Anas Urbaning Room ini dinilai sebagai korban dari permainan politik yang kotor dan juga menjebak dirinya sehingga memang nanti rencananya kalau memang misalkan proyeksinya sesuai proyeksi politik dari Anas Urbaning Room ini dikatakan masih akan dapat berjalan secara baik dan memang kalau kita gambarkan saat ini semakin mendekati pukul 14 waktu Indonesia Barat masyarakat pun semakin berdatangan, relawan ataupun simpatisan dari Anas Urbaning Room yang dikatakan hampir mencapai 3.000 orang yang akan datang menjemput ataupun menyambut Anas Urbaning Room Rino? Rifki, apakah Anda bisa mengkonfirmasi agenda Anas setelah bebas dari LP Sukamiskin ini apakah langsung menuju ke Blitar atau ada agenda lain terlebih dahulu, Rifki? Rino dan juga pemirsa terkait agenda Anas siang ini memang dikatakan akan menyempatkan waktunya terlebih dahulu di Kota Bandung ketika nanti keluar dari Lapas Sukamiskin memang ada pihak dari Bapas Kota Bandung yang kemudian membawa berkas-berkas terkait juga pelaporan karena memang Anas Urbaning Room ini diwajibkan untuk melapor secara rutin selama 3 bulan syarat dari pembebasan bersyarat Anas Urbaning Room karena memang ini merupakan program terintegrasi dari Lapas dan juga Bapas sehingga memang diperlukan Anas Urbaning Room ini untuk melaporkan secara 3 bulan ke depan secara rutin namun setelah itu Anas Urbaning Room dijadwalkan akan memberikan pidato ataupun orasi politik dihadapan para simpatisan ataupun relawannya yang memang hingga saat ini pun kami masih belum bisa terlalu membagikan apa kiranya isi dari pidato ataupun orasi tersebut kemudian setelah dari agenda pidato ataupun orasi politik tersebut Anas Urbaning Room dijadwalkan akan menggelar buka bersama bersama dengan para relawan dan juga simpatisannya di salah satu daerah di Kabupaten Bandung ataupun Kota Bandung kami masih menunggu konfirmasi lebih lanjutnya dan baru setelah itu Anas Urbaning Room dijadwalkan untuk meninggalkan Kota Bandung untuk menuju Kota Blitar tempat dari Ibunda dari Anas Urbaning Room karena memang dikatakan Anas Urbaning Room dan juga dari pihak keluarga dan kerabatnya di bulan Ramadhan ini setelah bebas dari lapas suka miskin Anas Urbaning Room dijadwalkan akan melakukan silaturahmi ke keluarganya yang ada di Blitar Jawa Timur dan itu merupakan sejumlah agenda yang akan dilakukan Anas Urbaning Room selepas bebas dari lapas suka miskin kali ini untuk sementara demikian yang dapat kami sampai Rino kembali ke studio Rifki Nafis, terima kasih untuk informasi Anda langsung dari lapas suka miskin Jawa Barat